Intro Tapi, tapi papa masih bisa sembuh kan dok? Mudah-mudahan, paling tidak butuh waktu Kira-kira berapa lama dok? Saya tidak bisa memastikannya Paling tidak sekitar 4 atau 5 hari dengan merawat intensif disini Lama Dengarkan baik-baik kata-kata papa anak Papa tidak akan apa-apa Kalian harus pergi dari sini Seperti yang saya katakan tadi dokter Saya ingin memindahkan mertua saya Ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap Bisa dokter Bisa Datuk, bisa Saya akan siapkan ambulannya Tidak para lu Bantingan ambulan lebih keras daripada bantingan mobil saya Tidak apa yang terjadi? Lihat cinta Tak apa-apa 聘osan Bagaimana dengan kami? Tidak Tidak Dok, dok Selamat malam dokter, selamat malam Selamat malam, Bu Ada yang bisa saya bantu? Ya, I mau mengunjungi Baginda Sulaiman Anaknya bilang kalau dia itu pasien dokter Betul, beliau memang pasien saya Tapi sudah dipindahkan ke rumah sakit lain Itu atas permintaan dari kelabatnya Siapa nama kerabatnya yang pindahkan Baginda Sulaiman? Datu Maringgi Oh, Cing I'm late Kenapa, Bu? Dokter, kapan dia dipindahkan dari sini? Soalnya anaknya kan baru saja dari sini Dan mereka minta Ai datang ke sini Mereka baru saja pergi, Bu? Baru saja Buka mata, buka hati Dan engkau akan mengerti Kisah ini Tidak lagi ada ragu Cintaku hanya untuknya Selamanya, selamanya Terima kasih Kisah ini 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 dari siapa Sam Tante Mila dia kan udah tahu nomor ini ternyata halo Tante Mila sorry Sam I am Tante Mila terlambat baginda Sulaiman padu saja dibawa pergi oleh Datuk Maringi Sam sorry Sam Bapak saya kenapa? Sam Bapak kenapa? Pa.. Papa kamu ditangkep Datuk Maringi Siti Paduka Bagindo sudah sadar Aduh lho Hubungi HP Patimah sekarang Bukan Datuk tadi bilang kalau HP Patimah diambil Siti sama Sansul Datuk Justru itu hubungi dia sekarang Baik Datuk Paduka Baginda kita ini mau menyuruh anaknya pulang Jangan mimpi Sekalipun kamu bunuh saya Saya tidak akan menyurnya pulang Nanti dulu dulu Gak baik Pak Pak Dia paralu diberi pelajaran dulu supaya kepalanya menjadi lunak Dari tadi kita sudah berantem disini Sekarang pesawat sudah mau berangkat Kalau kita tidak cekin sekarang Kita tuh bakal ketinggalan Ini tuh pesawat yang terakhir Siti Enggak Saya tidak mau berangkat Tadi kamu bilang kamu jamin papa bakalan selamat Tapi sekarang apa Apa buktinya sekarang Papa di tangan Datuk Maringki Maafin saya Saya sudah berusaha maksimal Iya saya maafin kamu Tapi sekarang saya mau ketemu sama Papa Gini aja Kamu tetap berangkat Biar saya mebebasin Papa kamu dari bajingan itu Halo Maaf Ini siapa ya? Samsul Datuk Kasihkan ke Siti Pak Ringki Kembali Papa saya ke rumah sakit sekarang Semua terserah kepada kamu sayang Cuma kamu yang bisa menyelamatkan nyawa Papa kamu Jangan kesini sayang Pergi sekarang sama Samsul Pergi nak Jangan sakitin Papa saya Saya mohon Jangan sakitin Papa Maafin saya Tapi kamu harus berjanji Untuk kembali kemarin Iya Iya saya janji saya bakalan pulang Terus jangan sakitin Papa Bagus Beri Saya bernasak Tidak Dan Pengangguman Saya menjadikan awak kan Kita bareng Pilih Sam, jangan hancurin perasaan saya Saya gak mau ngeliat kamu diapa-apain lagi sama orang yang datuk Maringgi Seperti waktu di rumah sakit Tapi saya gak akan biarkan kamu kembali ke si Maringgi Saya tahu Sam Saya tahu kamu sayang sama saya Dan saya juga sayang sama kamu Sam Sekarang papa kamu juga lagi sakit Dan saya yakin dia pengen banget kamu udah di samping dia Kamu harus kesana Sam Dan saya yakin itu akan ngeringgani sakitnya Kalau Tuhan menakdirkan kita buat sama-sama Tuhan pasti bakalan ngasih jalan buat kita Jaga diri kamu baik-baik Saya akan jemput kamu Saya janji Makasih ya Sam Tapi kamu juga harus hati-hati Ya Ya Maafin saya ya Sam Jangan sakitin papa saya Apa-apaan kamu Siti Ngapain kamu kesini Saya gak tega ninggalin papa Malah keadaan papa kayak gini Saya sudah mengira Kamu pasti kembali sayang Binatang buah seperti kamu Enggak berhak manggil saya sayang Tidak baik bicara begitu sama suami Hukum memang mengakui kamu adalah suami saya Tapi saya Dan hati saya gak akan pernah mengakui kamu sebagai suami saya Jadi yang ada di dalam hati kamu Cuma si Samsun Yang tingkah lakunya Telah membunuh ibunya Dan mendorong bapaknya untuk membunuh diri Dimana dia sekarang Kenapa dia tidak datang untuk menyelamatkan kamu Siti sayang Si Samsun itu kecil Tidak ada arti apa-apa dia itu Dia tidak ada pantas-pantasnya untuk jadi pendamping kamu Suami kamu Hanya saya Hati dan tubuh kamu milik saya Tapi saya masih ingin mendapatkan semuanya itu dari ketulusan hati kamu Saya sudah mulai capek berbuat baik Sekali lagi kamu mencoba lari dari sini Papa kamu akan saya gantung dengan kaki di atas Dan saya akan biarkan mati secara pelan-pelan Terima kasih Gua kira Gua tau Ceritanya panjang Nanti gua ceritain deh Sekarang gua harus ketemu bokap Maaf dok Ya gimana kadang papa saya dok Maksud anda siapa? Sultan Mahmud Saya enaknya Keadaannya merosot sudah hampir kritis Uleh saya masuk dok Silahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Kamu harus cepat-cepat menyelamarkan Siti, Sam. Saya udah kebeisan cara, Pak. Saya gak bisa ngelapar polisi. Gara-gara Datuk Maringgi. Status saya buronan. Kamu berikan rekaman ini ke kantor polisi, Sam. Kalau kamu kasih ke kantor polisi, status kamu akan berubah menjadi saksi. Papa merekam semua pembicaraan Datuk Maringgi sama Papa pada asal membicarakan kamu, Sam. Papa dapat dari mana ini? Nanti Papa ceritakan semuanya. Yang penting sekarang kamu segera ke kantor polisi. Biar ulusannya cepat selesai. Sam, gue kira lo... Ini semua permainan Maringgi. Tuh orang udah gila, Pak. Dia gak gila. Tapi emang mentalnya mental binatang liar. Sam, lo mau kemana sih buru-buru? Kantor polisi. Kantor polisi? Mau ngapain? Gue harus nyerahin ini. Apaan sih itu, Sam? Ini rekaman pembicaraan Datuk Maringgi dengan bokap gue. Dia tuh mau jual omongan ke bokap gue untuk neror mental bokap gue. Dia tuh pamer semua kebuasannya. Begitu polisi denger rekaman ini, si Maringgi pasti ditangkep. samsung mau ke kantor polisi sekarang, Datuk. Biarkan saja dia mengantarkan nyawa. Polisi memang sedang mencari dia. Tapi kali ini situasinya beda, Datuk. Samsung ke kantor polisi. Dia mau ngasih rekaman tentang rekaman Datuk sama bapaknya. brengsek! Dari mana dia dapat kaset itu? Atur supaya kaset itu tidak sampai ke tangan polisi. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Dan panting kamu berhasil, dan saya akan bayar kamu berapa saja. Sam! Kenapa lo? Gue harus dipukulin sama anak gue, Datuk Maringgi, Sam. Gara-gara barusan, pas lo mau ke sini, gue tuh mergokin Datuk Maringgi baru keluar dari rumah sakit. Dan dia bareng sama Siti, dan kepas itu tuh diperban. Dan gue ngeliat, mukanya tuh bonyok ya, habis dipukulin. Pas gue mau nyamperin, gue mau nanya, tapi, tapi gue diseret, gue ditangkep, dan akhirnya gue diinjek-injek sama anak gue, Datuk Maringgi. Sam, lo sekarang buruan nih ke rumah Datuk Maringgi. Karena gue, gue gak bisa ngebayangin gimana Siti sekarang. Biar ini, ini gue yang ngasih ke polisi. Lo mendingan sekarang buruan, gue selamatin Siti. Sebelum semua terlambat, Sam. Makasih. Bakhtiar, ini gue Samsul. Gue mau ke rumah Maringgi. Gue harus nyamatin Siti. Tapi gue butuh bakingan. Oke. Ini adalah foto orang yang nyulik temen saya, Pak, tadi malam. Istrinya Datuk Maringgi. Namanya Samsul Bahri, Pak. Dia sekarang lagi menuju ke rumah Datuk Maringgi. Dia mau bikin ribut di sana, Pak. Baik, mari ke rumah saya. Ampun, Datuk. Datuk, ampun, Datuk. Jangan sakitin, Pak. Terus siksa dia. Sampai kamu mendengar anaknya mau menyerahkan dirinya tanpa kekerasan ke saya. Allah, Pak. Cukup! Jangan ngaguk mereka. Jangan ikut campur dalam rumah tangga saya. Ini sudah jadi urusan saya. Kembalikan Baginda ke kursi rodanya. Cepat kembalikan. Lakukan. Lakukan permintaannya. Ini bukan permintaannya. Ini perintah. Sekarang habis riwayat kamu. Siti, kasih Papa kamu minum. Kita pergi dari sini. Kamu ikut saya. Cepat! Jangan berminti. Kamu bisa lolos dari tempat ini. Tutup mulut kamu. Permainan kamu sudah tamat. Yaitu kan sinjata kamu. Pak Cepat! Anggap tanganmu. Loh, apa-apa nih, Pak? Datuk Maring ini menculik dan menyiksa Baginda Sulaiman, Pak. Kasetnya sudah saya serahkan polisi. Kaset apa? Kaset pengakuan Datuk Maringi tentang kejahatannya. Bawa dia! Siap! Pak! Saya tidak salah, Pak! Pak! Terima kasih, Pak. Kalau Anda terlambat sedikit saja, saya tidak tahu apa yang bakal terjadi sama diri saya. Baiklah. Kalau begitu, kami mempermisi. Selamat siang. Selamat siang. Pak! 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 Bapak sangat tangkep, Pak. Yang salah itu Datuk Maringi. Jangan banyak bicara! Saya mau bebas di Baginda Sulaiman, Pak! Ayo masuk! Masuk! Cepat! Bari bicara, Pak! Pak! Kita mesti kasih tahu buka-buka Samshul! Tepat, Vin! Oke! Pak! Pak! ini malah nangkap Samshul, Pak! Tidak apa ya, Nak? Papa yakin suatu saat kebenaran parti akan menang Itu cuma ada di dalam dong Kemenangan Adalah milik orang yang punya kekuasaan Kekuasaan milik orang yang punya uang Jangan tak kabur Maringgi Tuhan tidak pernah tidur Fir'an hancur karena ketakaburannya Silahkan hibur Siti dengan cerita Dari buku bacaan anak-anak tentang kebenaran Habis itu kamu sadarkan dia Bahwa dia akan saya jadikan putri seperti di dalam dong Dulu Iya Datuk Waktu kamu ditahan Ada teman-teman kamu yang juga ditahan Ah ya betul Datuk Masih ada Datuk Sekarang mereka masih ditahan Oh masih Datuk Sekarang kamu ke sana Suruh mereka untuk menggarap si Samsul Bayar mereka Abar apa saja Bayar mereka Bayar mereka Bayar mereka Bayar mereka Bayャ 生 Bayar mereka Bayar mereka Bayar mereka Bayar mereka Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalian gak pada sekolah? Ada apa? Sama sulung Sama sulung kenapa? Hei, kamu Saya pak Makasih pak Dari tadi saya bilang apa pak Saya itu korban salah tangkap Saya gak salah Kamu bukan dibebaskan Kamu ada tamu disana Pak Papa ngapain disini? Papa kan masih sakit Eh, lo ngapain sih? Pake ngelapor ke bokap gue segala? Seharusnya kamu berterima kasih sama mereka Mereka itu khawatir tentang kamu, Sam Bagaimana kaset itu? Udah pak Udah saya serahin ke kantor polisi dekat rumah sakit Tapi kenapa kamu kramah datu? Saya mau coba menyelamatin Mbak Ginda Sulaiman dan Siti, Pak Tapi tiba-tiba polisi datang Dan polisi nangkep saya Saya udah coba jelasin sama mereka Tapi mereka gak mau percaya Datuk maring gitu memang licin Tapi kamu jangan takut Komandan disini teman papa kok Maaf pak Komandan sudah datang Terima kasih pak Saya percaya dengan apa yang Sultan kata Karena Sultan adalah segelintir dari orang yang paling jujur Yang pernah saya kenal Silahkan Sultan Namun demikian Sultan Saya tetap membutuhkan bukti-bukti yang kuat Untuk mengeledah rumah seseorang Datuk maringgi menggunakan segala cara Untuk mendapatkan Siti Nurbaya anaknya Baga Ginda Sulaiman Mulai dari menghancurkan perusahaannya Sampai menjebak anak saya Susilo Kalau kamu sekarang ke rumah Datuk maringgi Kamu akan mendapatkan Baga Ginda Sulaiman Yang dalam keadaan lumpuh Karena terus-menerus disiksa oleh Datuk maringgi itu Datuk maringgi sendiri yang bercerita dengan bangganya ke saya Kalau dia sering menyiksa Baga Ginda Sulaiman Kalau mau aduk keras Saya bisa lebih keras dari kamu Mbak Ginda Tapi saya masih punya sedikit kesabaran Masih hidup kamu? Saya kira kamu sudah mati Dokter memaksa saya istirahat Datuk Tapi sekarang saya sudah bisa kerja lagi Rancang Sekarang Kamu siksa si Baga Ginda ini Supaya dia mau menyerahkan anaknya kepada saya Dari si Dulov Pasti ada kabar bagus Bagaimana Adulov? Bagaimana Pak? Polisi sedang menyiapkan surat perintah penggeledahan Papa sudah minta bantuan teman Papa Agar dia mengambil kas rekaman itu Pak Bagaimana Pak? Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pada untuk kemarin, Gi. Saya sendiri. Apa yang perlu saya bantu buat bapak-bapak? Saya ditugaskan untuk menggeledah rumah bapak. Menggeledah rumah saya? Anda pikir saya menyembunyikan apa? Narkoba? Saya orang baik-baik? Kami hanya menjalankan perintah. Kami mohon bantuan bapak untuk meletarkan tugas kami. Silahkan. Kalian periksa setiap sudut, setiap ruangan. Jangan sampai di terlewatkan. Silahkan, Pak. Silahkan. Ya, Datuk. Mana sih, Tokah? Oh, iya. Sebentar, Datuk. Eh, Datuk mau bicara sama kamu? Ya, Datuk. Bagaimana? Mereka bikin sulit? Tidak, Bos. Semuanya lancar. Bagaimana? Ada yang mencurigakan di rumah saya? Tidak, Pak. Maaf atas kegungan kami. Tidak apa-apa. Sejak awal saya sudah menunggah. Atasan kalian pasti mendapat laporan palsu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Terima kasih. Selamat sore. Kami permisi. Silahkan. Saya baru saja mendapatkan laporan bahwa rumah Datuk Maringgi bersih. Tidak ada tanda-tanda bahwa Baginda Suleman di sana. Mungkin mereka sudah tahu, Pak, kalau mereka bakal digerebek. Saya tidak suka berandai-andai. Apakah betul tip recorder ini yang Sultan maksud? kalau memang betul apa yang Anda katakan, ini semua bisa menyeret Datuk Maringgi masuk ke penjara. Tidak ada tanda-tanda 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 Jangan paksa hati untuk bersandiwara